Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan Lanjutan dari video yang pertama Pada video yang kedua Kita akan membahas tentang Menyatakan suatu himpunan Menyatakan himpunan Itu terdapat tiga cara Cara yang pertama adalah Menyatakan himpunan dengan kata-kata Atau sifat keanggotaan Contoh Nomor satu A adalah himpunan Senin Selasa Sabtu Penulisan kata-kata Atau sifat keanggotaan Himpunan adalah A sama dengan kurung korawal buka Nama hari dalam seminggu Yang dimulai dengan huruf S Nah ini Contoh penulisan himpunan Dengan kata-kata Selanjut Yang kedua Himpunan C Anggotanya 23 29 31 37 41 43 Dan 47 Nah Kita ingin menyatakan himpunan C ini Dengan cara Menyatakan himpunan dengan kata-kata Maka cara menuliskannya adalah Himpunan C Adalah Kurung korawal buka 23 29 31 37 41 43 Dan 47 Ini adalah Merupakan bilangan prima Bilangan prima Yang terletak antara 20 dan 50 Maka Kita tuliskan Himpunan C Sama dengan Kurung korawal buka Bilangan prima Antara 20 Dan 50 Yang selanjutnya Menyatakan himpunan Dengan notasi Pembentuk himpunan Nyatakan himpunan A Yang anggotanya 0 1 2 3 4 5 Dengan Notasi Pembentuk himpunan Jawab A Sama dengan Kurung korawal buka Disini ada X Disini ada Tanda pagar Kemudian ada X Bilangan cacah Kurang dari 6 Atau Bisa juga Ditulis A Sama dengan Kurung korawal buka X Notasi Notasi pagar X Kurang dari 6 X Bilangan cacah Nah Bentuk seperti ini Atau bentuk ini Dibaca A A Adalah Himpunan A Adalah Himpunan Kenapa Dibaca Himpunan Karena ada Kurung Kurawal A Adalah Himpunan X Dengan X Kurang dari 6 Dan X Bilangan Cacah Jadi Bapak ulangi Cara membacanya A Adalah Himpunan X Dengan X Kurang dari 6 X Bilangan Cacah Ulangi Sekali Lagi A Adalah Himpunan X Dengan X Kurang dari 6 X Bilangan Cacah Nah Ini adalah Contoh Menyatakan Notasi Menyatakan Himpunan Dengan Notasi Lanjut Nomor 2 Nyatakan Himpunan C Yang Anggotanya A B C D Dengan Notasi Pembentuk Himpunan Ada Himpunan C Anggotanya A B C D Diminta Kita Nyatakan Dalam Bentuk Notasi Himpunan Jadi Jawabannya Adalah C Adalah Himpunan P Dengan P Huruf Pertama Dalam Abjat Karena A, B, C, D Adalah Huruf Pertama Dalam Abjat Maka Kita Baca Atau Kita Tuliskan C Sama Dengan Kurung Kurau Buka P Notasi Pagar P Empat Huruf Pertama Dalam Abjat Cara Membacanya C Adalah Himpunan P Dengan P Empat Huruf Pertama Dalam Abjat Cara Yang Ketiga Kita Dapat Menyatakan Himpunan Dengan Mendaftar Anggota Anggotanya Contoh Disini Penulisan Himpunan Dengan Cara Mendaftar Anggota Anggotanya Jika Semua Anggota Dapat Ditulis Maka Urutan Penulisan Boleh Diabaikan Contoh Nomor Satu P Adalah Himpunan Nama Bulan Dalam Setahun Yang Diawali Dengan Huruf J Penulisan Dengan Mendaftar Anggota Anggotanya Adalah Sebagai Berikut P Sama Dengan Kurung Kurawal Buka Januari Juni Juli Nama Bulan Yang Diabali Dengan Huruf J Januari Juni Juli Atau Kita Boleh Tulis Tanpa Memperhatikan Urutan Bisa Juga Kita Tulis P Sama Dengan Juni Januari Juli Ini Juga Benar Contoh Yang Kedua Q Sama Dengan Nah Ini Ini Adalah Contoh Notasi Himpunan Q Adalah Himpunan X Dengan X Kurang Dari 5 X Elemen A A Ini Adalah Maksudnya Adalah Himpunan Bilangan Asli Nah Dari Notasi Himpunan Ini Kalau Kita Ingin Menyatakan Himpunan Dengan Mendaftar Anggota Anggotanya Dengan Mendaftar Anggota Anggotanya Himpunan Itu Atau Himpunan Yang Ini Bisa Kita Tulis Q Sama Dengan 1 2 3 4 Karena 1 2 3 4 Merupakan Bilangan Asli Yang Kurang Dari 5 Atau Q Sama Dengan 3 1 4 2 Juga Boleh Kita Lanjut Menyatakan Himpunan Dengan Mendaftar Anggota Anggotanya Jika Suatu Himpunan Mempunyai Anggota Sangat Banyak Dan Memiliki Pola Tertentu Maka Penulisannya Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan 3 Buah Titik Yang Dibaca Dan Seterusnya Misal Disini Nomor 1 A Adalah Himpunan Bilangan Asli Dapat Kita Tuliskan Sebagai Berikut Ini Adalah Kita Nyatakan Dalam Bentuk Kata Kata Kemudian Diminta Mendaftar Anggotanya Berarti Kita Tulis A Sama Dengan Kurung Kurawal Buka Bilangan Asli Dimulai Dari Angka 1 Berarti 1 2 3 4 Karena Masih Banyak Bilangan Asli Yang Lain Kita Bisa Menuliskan Dengan Titik 3 Disini Titik 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 Artinya Masih Ada Lagi Angka Yang Termasuk Bilangan Asli Nah Yang Seperti Ini Disebut Sebagai Himpunan Tak Berhingga Karena Kalau Kita Terus Sebutkan 5 6 7 8 9 10 Dan Seterusnya Tidak Berhingga Nah Yang Bentuk Seperti Ini Dikatakan Sebagai Himpunan Tak Berhingga Nomor 2 J Adalah Himpunan Bilangan Cacah Ganjil Kurang Dari 100 Nah Disini Bilangan Ganjil Kurang Dari 100 Maka J Sama Dengan Kurung Kurang Buka Bilangan Ganjil Itu Kan Tadi 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Dan Seterusnya Sampai Terakhirnya Adalah 99 Bilan Ganjil Yang kurang dari 100 Adalah 99 Nah Dari 9 Kemudian Disini 11 12 Dan Seterusnya Sampai 10 99 Boleh Kita Tulis Atau Untuk Menyederhanakan Penulisan Kita Bisa Tuliskan 1 3 5 7 9 Dan Seterusnya Sampai 99 Nah Karena Ini Jelas Anggotanya Ada Berapa Maka Ini Bisa Dikatakan Sebagai Himpunan Berhingga Karena Bisa Dihitung Ada Berapa Anggota Himpunan J Baik Demikianlah Tadi Beberapa Cara Menyatakan Himpunan Sekarang Kita Lanjut Ke Soal Latingan Berikut Ada Beberapa Soal Latingan Yang Bisa Kalian Kerjakan Ini Soal Nomor Satu Dimita Menyatakan Dengan Cara Mendaftar Anggut Selanjutnya Soal Nomor Dua Ini Dimita Menyatakan Dalam Kata Kata Soal Nomor Tiga Dimita Menyatakan Himpunan Dalam Duk Notasi Himpunan Baik Demikianlah Tiga Soal Latihan Terima Kasih Sampai Berjumpa Pada Video Pembelajaran Berikutnya